Halo konco bonsih semuanya assalamualaikum selamat datang kembali di channel Hanafi rubi bonsih mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rezeki kesehatan dimudahkan segala urusan dan tiada kekurang suatu apapun amin di kesempatan yang cerah ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang jenis-jenis pohon beringin yang bisa kita jadikan bahan bonsai oke kita lanjut ini jenis-jenisnya pertama ini teman-teman konco bonsih semuanya ini pohon beringin jawa ini beringin jawa yang di depan kita ini ini mempunyai tekstur daun yang lembut ini daunnya lembut dan mempunyai tulang daun berada di bawah ini tulang daunnya berada di bawah ini beringin jawa juga bagus sekali bila dijadikan bonsai dan beringin selanjutnya yang kedua ini adalah beringin beringin sungsang ini bentuk daunnya hampir mirip dengan beringin jawa tapi perbedaannya berada di letak tulang daun kalau beringin jawa tadi tulang daunnya berada di bawah tapi kalau beringin sungsang ini ini tulang daunnya berada di atas daun ini beringin sungsang beringin sungsang ini sangat susah bila dijadikan bonsai karena sering mati ranting dan para petadi bonsai jarang sekali yang membonsai tanaman beringin sungsang ini perbedaannya lain yaitu terletak pada ujung akar yang muda kalau beringin jawa itu ujung akarnya ini berwarna merah tapi kalau beringin sungsang berwarna putih selanjutnya beringin filipin ini beringin filipin dua-duanya ini yang tua ini yang muda beringin filipin ini sangat lebat rimbun perdaunannya ini daunnya ukurannya termasuk daun kecil ini bagus sekali dijadikan bonsai ini beringin filipin bentuk daunnya bergelombang bergelombang di ujung daun rincip kayak ada apa ini ekor ekor atau kumis selanjutnya yaitu beringin garut ini beringin garut ini beringin garut ini sangat tebal daunnya juga ukurannya kecil ini perantingannya juga banyak serun garut ini ini masih jarang dibunsi teman-teman tapi ini karakter pohon dan daunnya sangat bagus sekali ini daunnya tebal juga mengkilat ukurannya kecil selanjutnya ini beringin afrika ini berbentuk kecil tapi panjang tepi daunnya bergelombang ini beringin dan afrika selanjutnya ini beringin california ini beringin california juga lancip panjang tapi tebal ini ya konso bunsi ini tebal hampir mirip kayak daun sawo tapi ini masuk jenis vikas ataupun beringin ini beringin california tapi ini pertumbuhannya sangat lambat ya sangat lambat sekali pertumbuhannya selanjutnya beringin elegen nah ini kalau kita sering pameran sering menonton pameran banyak kita jumpai bunsi-bunsi yang bagus bunsi elegen ini ciri-cirinya daunnya kecil lebat setiap apabila kita memotong setiap tunas tidur ataupun di ketiak dan itu muncul tunas yang baru ini tebal ukurannya tebal daunnya mengkilap tentunya dan sangat lembut sekali bila sering di pruning ini beringin elegen elegen ataupun elegan vigus elegan selanjutnya yaitu beringin preh ini sering sekali kita jumpai di halaman kita atau di samping kita rumah-rumah kosong ataupun fundasi jembatan seringkali menempel di tembok-tembok bangunan lama ini jenis beringin preh atau nama lain beringin ibrig beringin karet itu sama saja ini sangat bagus sekali di bonsai dan pertumbuhannya sangat cepat nah untuk jenis preh sendiri ini juga banyak jenisnya ada yang pucuk merah ada yang pucuk hijau ada yang pucuk apa ya itu oren nah ini juga preh sama-sama preh tapi ini preh yang pucuknya merah ini juga preh tapi pucuknya hijau ini sama-sama preh ya mungkin karena mutasi mutasi di alamnya jadi memunculkan perbedaan warna ataupun karakter daun selanjutnya yaitu jenis kompakta ini ini kompakta beringin kompakta kalau dibandingkan sama elejen tadi ketebalannya sama-sama tebal tapi ini perbedaannya daunnya itu bundar agak bundar ini bundar bulat mengkilat kalau elejen tadi kak lonjong ini bulat ini beringin kompakta vigus kompakta selanjutnya beringin korea vigus korea ini ini tebal sekali tebal sekali agak lonjong beringin korea ini juga bagus untuk dibonse selanjutnya beringin dolar ini ini beringin dolar hampir sekilas sama beringin korea tadi kalau beringin dolar ini bundar ini perbedaannya sama vigus korea tadi kalau korea tadi lonjong ini dolar ini bundar ataupun bulat tebal tebal sama ini sama-sama tebal ini beringin dolar selanjutnya itu beringin dolar mikro ini bentuk daunnya sama seperti dolar tadi tapi ini berukuran kecil daunnya berukuran kecil ini beringin dolar mikro ini sangat bagus sekali bila dibonse tapi pertumbuhannya sangat lambat ini biasanya untuk kebonse ini dijadikan sambungan populasi selanjutnya selanjutnya beringin pre ini pre silver ya pre silver ini pre silver kalau daun mudanya itu berwarna merah hati kalau sudah tua ini berubah warna menjadi silver ini sangat bagus dan pertumbuhannya sangat cepat sekali ini silver ya selanjutnya beringin amplas ini juga masuk dalam kategori vikus beringin ini beringin amplas sering kita jumpai di pekarangan ataupun di kebun di hutan banyak sekali ini beringin amplas namanya amplas ini daunnya kasar maka disebut amplas kasar ini pertumbuhannya sangat cepat sekali dan karakter pohonnya itu berwarna putih bersih nah ini juga amplas beringin amplas tapi ini beda sama amplas tadi ini daunnya panjang tapi kecil tebal juga kalau kasarnya agak halus ini ini beringin Sulawesi selanjutnya selanjutnya ini masih amplas ini amplas beringin amplas varigata ini varigata daunnya ada campuran warna putihnya sama soklat ini varigata amplas varigata selanjutnya glow loa ini vikus loa ini juga masuk dalam keluarga vikus keluarga beringin ini loa sering kita bunse kita jumpai di pameran mempunyai karakter daun agak tipis ya ini tidak tebal tebal amat daun mengkilat dan ini kalau sering dipuning lembut sekali ukuran daunnya dan pertumbuhan pohon loa ini sangat cepat sekali untuk besar selanjutnya ini yang terakhir ini bunut ini bunut ini juga masuk dalam keluarga vikus keluarga beringin ini sekilas daunnya kalau sudah besar sudah tua ini seperti daun mangga tapi ini kucuknya agak merah ya ini untuk bunut ini ada juga yang bucuk hijau seperti preh tadi ada yang bucuk hijau dan juga ada yang bucuk merah tapi bunut ini juga sama ada yang hijau dan juga ada yang merah ini juga bagus untuk bonsai tebal daunnya meskipun ukurannya kalau normal itu besar tapi ini bisa di kecilkan bila kita sering burning dan pertumbuhannya sangat cepat sekali besar oke teman-teman semuanya itu tadi review tentang macam-macam jenis beringin yang bisa kita manfaatkan yang bisa kita jadikan karya bonsai yang istimewa semoga sajian kali ini membawa manfaat bagi semuanya dan motivasi tentunya salam satu habis salam sehat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madurn warahmatullahi